Kebaran api membakar bagian dalam gudang tenan produk perawatan tubuh di lantai 1 Mall Galaksi Surabaya, Jawa Timur. Asap tebal yang disebabkan kebakaran ini membuat panik para pengunjung hingga berhampuran keluar mall. Api berhasil dipadamkan petugas keamanan mall menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Petugas pemadam kebakaran langsung memeriksa lokasi gudang yang terbakar dan melakukan penyedotan asap. Usai dilakukan pemeriksaan dan penyedotan asap, petugas keamanan pun kembali membuka pintu mall setelah dinyatakan aman. Sebanyak 8 unit kendaraan damkar dari DPKP Kota Surabaya dikerahkan untuk penanganan kebakaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, INews, melaporkan. Assalamualaikum, melapor kejadian kebakaran di desa Kebohan Banjarjo. Hari ini 16 November, jam 11.34. Rumah seorang warga dusun Kebohan desa Kebohan Rejo, kecamatan Banjarjo, Blora, Jawa Tengah, Ludes terbakar. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang saat penghuninya sedang pergi ke sawah. Tidak ada korban jiwa, namun satu rumah beserta isinya Ludes rata dengan tanah. Warga sempat panik karena takut menyambar rumah lainnya. Berarti kan mungkin dari kemurgas gitu kan. Tiga unit mobil pemberang kebakaran dan dua unit mobil tangki penyuplai dikerahkan untuk mengandangkan api. Hingga saat ini titik sumber api masih belum diketahui dan masih proses penyelidikan dari Polsek Banjarjo. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, INews, melaporkan. Melawan saat ditangkap pelaku curanmur yang tembak polisi, tewas, ditembak. Sopi truk teler yang mengakibatkan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Selamat pagi, pemirsa ini sepagi kembali hadir. Melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Galuh Pandu. Dan saya, Jika Muta Azam. Dan pemirsa inilah INews pagi selengkapnya. Pemirsa satu orang tewas dalam kebakaran sebuah rumah kontrakan di Jalan Lakter 3, Blok C2, Koja, Jakarta Utara pada minggu dini hari. Dalam kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini, pemilik rumah kontrakan ditemukan meninggal dunia. Korban bernama Abdul Hamid berusia 76 tahun berada di kamar mandi dalam posisi telungkuk. Menurut petugas, korban tinggal seorang diri. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit Polri, Jakarta. Khusus kebakaran yang ditangani oleh Polsek Koja, Jakarta Utara. Dia tiga sendiri ya Pak? Sendiri. Tidak ada siapa-siapa, cuma ada sepupunya di depan. Tapi katanya kalau menurut petugas di ruangga, tadi pas lagi kejadian tidak ada di terhadapnya. Padugaan sementara Pak? Penyebab apa Pak? Konsleting listrik. Polisi meringkus seorang bandar judi online di sebuah hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat diperiksa, tersangka mengaku mengelola ribuan situs judi daring dan menyetorkan uang puluhan juta rupiah ke oknum pegawai Kementerian Komdigi agar situs judi yang ia kelola tidak diblokir. Seorang bandar judi berinisial HE tak berkutik saat digerebak polisi di salah satu hotel di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. HE kemudian digelandang ke Polda Metro Jaya. Setelah diperiksa, HE yang memiliki situs judi daring bernama Keris 123 ditetapkan sebagai tersangka. Selain mengelola ribuan situs judi daring, tersangka HE juga berperan sebagai penghubung antara bandar judi dengan pegawai Komdigi berinisial MN. HE mengaku menyetorkan uang sebesar 24 juta rupiah per situs kepada MN agar daftar situs judi daring tak diblokir. Hingga saat ini total ada 22 orang dibekuk polisi dalam kasus judi online di Kementerian Komdigi. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan 18 tersangka. 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Dari Jakarta, Helmisa Jangbati, INews melaporkan. Ditinggal pemilik rumah mandi, sebuah rumah di perumahan Puri Bintaro Hijau di Pondok Arentangkerang Selatan, Banten, di Bobol Mali. Perhiasan emas senilai 50 gram raib di bawah kabur para pelaku. Kamera pengawas merekam dua pencuri berboncengan sepeda motor saat memasuki perumahan Puri Bintaro Hijau, Pondok Arentangkerang Selatan, Banten. Satu pelaku dengan menggunakan atribut ojek online menunggu di luar, sedangkan pelaku lainnya masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel pintu. Usai berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku pun langsung menuju kamar korban dan mengambil perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Korban baru menyadari rumahnya di Satroni Maling. Usai selesai mandi dan menemukan kamarnya dalam kondisi berantakan. Awalnya di rumah tuh mama pergi, terus abis itu aku sama anak aku ada di rumah, tapi aku sama anak aku mau mandi, aku kunci dulu pintunya udah dikunci dua kali. Terus pas aku selesai mandi sama anak aku mandi cuma sebentar, pas aku keluar pintunya udah kebuka dua, terus pintu gerbang udah gak diselongket. Nah itu aku panik kan, langsung ngeliat ke kamar mama, tapi laci meja rias tuh buka. Ada dua orang pelaku dengan menggunakan sepeda motor, langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu melakukan upaya pencongkelan rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Korban mengalami kerugian berupa perhiasan emas seberat 50 gram kurang lebih. Akibat peristiwa itu korban mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah, sementara polisi masih melakukan pengejaraan terhadap para pelaku. Ya pemirsa, kamera pengawas merekam aksi pelaku curanmor yang mengincar motor warga di Karawang, Jawa Barat. Saat beraksi, para pelaku membawa senjata api guna menakut-nakuti warga. Dua pencuri motor terekam kamera sabraksi di perumahan Dengklok Permai, PDP Karawang, Jawa Barat, dan terekam kamera pengawas. Salah satu pelaku berusaha merusak kunci motor yang diincarnya, namun terpergok warga. Kedua pelaku pun panik berusaha kabur sambil menodongkan senjata api untuk menakut-nakuti warga. Kejadian ini memancing reaksi warga lainnya, namun kedua pelaku lolos dari kejaran masa. Ada salah satu tangga saya yang mau ke warung, tadi beliau cerita mau ke warung, tetapi melihat dua orang yang mencurigakan, yang satu di sebelah sana, yang satu sudah masukin kunci teh ke sini. Jadi yang pertama itu dia mungkin kurang melihat, itu ada dua kali. Yang pertama, dan yang kedua yang dia lihat, motor saya ada di bengkokan seperti ini, lalu sempat diangkat, itu kalau misalnya beliau tidak keluar lima menit kemudian, mungkin motor saya sudah terbawa. Diketahui sehari sebelumnya, sepeda motor milik warga di Blok F, Raib, di gondol pencuri. Warga telah melaporkan kejadian ini, namun belum ada tindak lanjut dari pihak kepolisian. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, INews melaporkan. Setres krimpol resmetro tangkerang kota bergerak cepat, memburu eksekutor pencurian motor yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku berinisial A yang sempat kabur saat disekat, tewas ditembak setelah melawan polisi. Satres krimpol resmetro tangkerang kota bergerak cepat memburu eksekutor pencurian motor berinisial A yang menembak polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Sempat menggeledah rumah kontrakan pelaku di daerah tiga raksa tangkerang, polisi berhasil mencegat pelaku di pelabuhan Merak saat diduga akan kabur ke kampung halamannya di Lampung. Sempat terjadi baku tembak antara petugas dengan pelaku. Ketika pelaku diminta mencari barang bukti piston yang digunakan untuk menembak, hingga akhirnya pelaku tewas ditembak. Mencari itu dan menemukan senjata pada saat menunjukkan, tersangka langsung mengambil senjata dan menembak petugas, membuat perlawanan juga. Akhirnya kita lakukan pelumpuan dengan melakukan penembakan di kaki dan kita sempat melakukan penembakan peringatan, namun tetap tidak diindahkan. Akhirnya kita arahkan ke tempat yang ke arah dada, sehingga pada saat itu pelaku langsung tersungkur, kemudian petugas segera bawa ke rumah sakit. Namun pada saat sampai ke rumah sakit, ternyata pelaku dinyatakan penggambingnya. Sebelumnya rekamar CCTV memperlihatkan dua pencuri sepeda motor yang beraksi di sebuah rumah di Cengkaring, Jakarta Barat. Dua anggota satreskrim Polres Metro Tangerang Kota yang telah melakukan pemantauan langsung menyergap keduanya. Kedua pencuri ternyata memiliki senjata api sehingga sempat terjadi saling tembak. Salah seorang polisi bernama Aibda Wiratama tertembak di kaki. Sementara polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RDS, namun pelaku lain berinisial A melarikan diri. Kedua pelaku ternyata merupakan sindikat curanmor yang tengah diburu polisi. Dari Tangerang, Bantan, Sukron, AINUS melaporkan. Tegur sopir truk agar tidak melintas di jalan kota seorang anggota satuan lalu lintas Polrestabes Palembang dia niaya. Pria yang mengaku mantan anggota BRIMOB. Akibatnya anggota polantas tersebut mengalami luka lebam. Keributan terjadi antara anggota polisi satuan lalu lintas Polrestabes Palembang dengan seorang pria di jalan Residen Haji Najamudin Kecamatan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. Peristiwa berawal saat Brigadir Azari seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang melarang sopir truk kontainer masuk ke jalan kota Palembang karena belum waktunya sesuai dengan peraturan wali kota. Diduga tidak senang. Pria yang mengawal sopir truk itu kemudian adu mulut dengan polisi dan mengaku sebagai mantan anggota BRIMOB. Tak lama cekcok mulut pria itu kemudian memukul polisi hingga mengalami luka lebam. Masyarakat wali untuk waktunya belum diperbolehkan masuk kemudian anggota kami menghimbau kepada yang bersambutan untuk tidak memperbolehkan kendaraan truk masuk sebelum pada waktunya. Namun yang bersambutan tidak menerima kemudian melakukan kendaraan pemukulan terhadap anggota kami sehingga terjadi pencekcokan seperti itu. Kini pelaku telah ditangkap saat reskrim Polrestabos Palembang. Usai diperiksa ternyata pelaku bukan mantan anggota BRIMOB. Gara-gara mengemudi sambil melakukan aktivitas seksual bersama kekasih seorang mahasiswa di Sleman, Yogyakarta menabrak pejalan kaki hingga tewas. Pelaku berdali tidak sadar telah menabrak dan langsung tancap gas meninggalkan korban. MAT mahasiswa berusia 20 tahun ini hanya bisa tertunduk malu usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolresta Sleman, Yogyakarta. Tersangka menabrak seorang pejalan kaki hingga meninggal dunia. Tersangka menabrak korban saat mengemudi sambil melakukan aktivitas seksual bersama kekasihnya. Tersangka berdali tidak sadar telah menabrak dan langsung tancap gas meninggalkan korban. Saat kejadian tersangka dan kekasihnya N dalam pengaruh minuman keras. Tersangka kemudian dijerat pasal berlapis dan terancam 6 tahun penjara. Disaraskan korban berjalan kaki di daerah utara dan pada saat di tempat terjadi perkara oleh tersangka kecabrak dari bagian belakang dan kemudian tersangka melarikan diri. Dan selanjutnya ketukungan atau kreativitas yang akan diri di dalam pengaruh. Ada pun penyebab dari tersangka sehingga melarikan peristiwa kakak normalitas ini adalah akibat pergambungan konsentrasi. Jadi nanti sekarang dikerahkan kesatapas selanjutnya karena perkara kesatapas kita dipakai ke selanjutnya. Sebelumnya sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan tergeletak di pinggir jalan ring road utara Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan korban dalam kondisi bersimbah darah dan terdapat luka di bagian kepala. Korban berjenis kelamin laki-laki yang merupakan warga ngaglik Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta Herutri Joko Ainyus melaporkan. Sopir truk trailer yang terlibat kecelakaan beruntur di Coltol, Cipularang ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menilai sopir truk berkendara secara tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan serta jarak pengereman. R. Sopir truk trailer ini digiring ketahanan usai dijadikan tersangka setelah polisi menggelar olah TKP memeriksa 13 saksi dan dokumen kendaraan. Disimpulkan kecelakaan terjadi saat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sementara itu dokumen menunjukkan kendaraan masih layak jalan. Atas kelalaiannya yang mengakibatkan belasan kendaraan rusak, satu orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Sang sopir terancam hukuman 12 tahun penjara. Kemudian terkait dengan pemeriksaan pengemudi truk trailer mengemudikan kendaraan dengan tidak wajar dan tidak mematuhi rambu-rambu peringatan untuk mengantisipasi kecepatan dan jarak pengereman. Oleh karena itu maka para penyidik berasalkan hasil penyidikan tentunya tadi dengan menggunakan olah TKP dengan metode TAA kemudian pemeriksaan ramcek kendaraan dan pemeriksaan ahli maupun saksi telah menetapkan tersangka terhadap selamatkan dua bocah yang terjebak banjir saat mancing di sungai informasi selengkapnya usia jeda tetap bersama kami di Ainus Pagi selamat menikmati